Kepolisian Banten berhasil menemukan pelaku yang membuat kerugian negara mencapai 7 miliar rupiah. Anggaran sebesar itu menurut keterangan Kabit Humas Polda Banten Kombespol Didik Haryanto adalah Anggaran Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Warna Sari, Kota Cilegon Tahap 2 sepanjang 1 km. Kasus itu terungkap ketika Subdit Tipit Korpolda Banten melakukan penyelidikan atas temuan audit BPK dalam proyek pengerjaan Jalan Akses Pelabuhan Warna Sari, Kota Cilegon Tahap 1 di tahun 2020 silam. Namun, saat dilakukan penyelidikan pada pembangunan akses Jalan Pelabuhan Warna Sari, Justru Subdit Tipit Korpolda Banten menemukan pada lanjutan tender pembangunan akses Jalan Pelabuhan Warna Sari Tahap 2. Dari Banten, tim Liputan melaporkan.